Terima kasih Anda masih bersama kami. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sama-sama mengunjungi Jawa Barat. Jika Prabowo Subianto menggelar safari politik di pondok pesantren Darussalam Garut, Sandiaga Uno memilih untuk menghadiri konsolidasi relawan di Pangandaran. Pasangan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, sabtu siang menggelar safari politik di pondok pesantren Darussalam Garut, Jawa Barat. Prabowo pun mendapatkan sambutan meriah dari pendukungnya yang kemudian mengantarkannya menuju podium. Dalam orasinya, Prabowo kembali mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah yang saat ini dianggap salah arah. Saya mau maju sebagai calon presiden karena saya merasa, saya melihat Indonesia ini dalam keadaan yang tidak benar. Indonesia berada dalam keadaan yang salah arah. Saudara-saudara sekalian, kekayaan bangsa kita telah diambil dan tidak tinggal di rakyat kita. Setelah menyambangi Garut, Prabowo melanjutkan safari politiknya di Tasik Malaya. Sementara itu pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, juga melakukan safari politik di Jawa Barat. Calon wakil presiden nomor urut 02 itu menghadiri konsolidasi relawan di Pangandaran. Dalam sambutannya, Sandi menekankan kembali program kerjanya yang fokus pada perbaikan ekonomi dengan cara membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Alhamdulillah, saya baru saja bendarat di Pangandaran melihat konensi yang luar biasa. Dan bersama dengan Kang Aher, Pak Subhatman, Pak Chandra, kita akan mengetahkan potensi ekonomi yang ada di Pangandaran. Karena tadi, masukan dari masyarakat, khususnya lapangan pekerjaan yang ingin diciptakan untuk anak-anak juga di Pangandaran berbasis ekonomi kreatif, industri pariwisata, dan juga kekayaan alam yang dimiliki Pangandaran, yaitu kekayaan perikanan dan kelautan. Menurut Sandi, Pangandaran memiliki potensi di sektor ekonomi kreatif, industri pariwisata, serta perikanan dan kelautan. Sandi mengatakan, melihat potensi yang ada, pihaknya akan memetakan ekonomi di Pangandaran. Masukan dari masyarakat, pemetaan akan difokuskan untuk anak-anak muda di Pangandaran berbasis ekonomi kreatif, industri pariwisata, serta kekayaan alam yang dimiliki Pangandaran, yaitu perikanan dan kelautan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.